Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengungkapkan satu permintaan kepada CEO Apple, Tim Cook, saat bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 17 April. Jokowi meminta kepada Apple agar mendirikan pabrik Apple di Indonesia. Hal itu disampaikan Tim, usai bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu 17 April seperti dikutip dari kompas.com. Apple pun mengaku mempertimbangkan membangun pabrik di Indonesia. Tim mengakui bahwa Indonesia merupakan pasar yang penting bagi Apple. Selain itu, pertemuan dengan Jokowi juga membahas komitmen pembangunan di Indonesia. Salah satunya pembangunan lewat investasi di bidang teknologi. Khusus untuk Apple sendiri, tim melaporkan ke Jokowi soal pembukaan infrastruktur pendidikan keempat, yakni Apple Developer Academy di Bali. Sebelumnya, Apple sudah menerikan tiga akademi lain di Tangerang Selatan, Batam, dan Surabaya. Tim Cook menyebut, ribuan orang sudah berhasil lulus dari akademi tersebut dan mampu berkarya untuk Apple baik secara domestik maupun internasional. Adapun, pada Rabu pagi ini, Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ali Satyati dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita melakukan pertemuan dengan Tim Cook beserta jajarannya. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam lamanya. Terima kasih telah menonton!